Pimpinan Bribda Rendi Bagus Harissa Songko memutuskan memecatnya dari institusi kepolisian Republik Indonesia secara tidak hormat. Hal ini diputuskan dalam sidang etik menyangkut kasus seorang mahasiswi asal Mojekerto dengan tersangka Bribda Rendi Bagus Harissa Songko. Sidang etik Bribda Rendi Bagus Harissa Songko berlangsung Kamis 27 Januari 2022 di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya. Putusan pemecatan dengan tidak hormat atas Bribda Rendi dikemukakan Kabin Humas Pohlejatim Kombes Polisi Gatot Repli Handoko. Kombes Gatot memaparkan. Setelah diperiksa dan berdasarkan keterangan, sejumlah saksi Bribda Rendi dinyatakan bersalah atas kematian Novia Widyasari. Terima kasih telah menonton!